Pemirsa jangan pernah mengemudi dalam keadaan mengantuk. Di Bogor, Jawa Barat, diduga akibat sopir mengantuk sebuah truk pengangkut bahan material menabrak pikap pengangkut LPG. Akibatnya, sopir truk material terluka setelah terjepit di dashboard truk. Sementara di Tasik Malaya, Jawa Barat, juga diduga akibat sopir yang mengantuk sebuah minibus menabrak pemotor yang sedang membeli buah untuk kebutuhan berbuka puasa. Kakek pengemudi truk material ini nampak kesakitan lantaran kaki dan dadanya terjepit kabin truk. Usai terlibat kecelakaan di Jalan Raya Cibanteng, Kecematan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu Sia. Sebelumnya truk penguatan cat itu melaju dari arah dermaga menuju Ciampea. Nah, saat hendak melintasi jalur turunan, truk mendadak oleng dan menghantam bagian buntut pick-up pengangkut gas LPG. Sementara dari pemeriksaan polisi, kecelakaan disebabkan kelalaian dari supir truk. Diduga kondisi puasa membuat pengemudi mengantuk berat hingga gagal mengendalikan lagu stil. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas sempat macet di kedua arah sejauh 2 km. Sementara dua kendaraan yang ringsek langsung dievakuasi ke unit Laka Polsek Bramaga. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Tasik Malaya Garut, tepatnya di kawasan Cintawana Tasik Malaya Jawa Barat pada Rabu pagi. Sebuah minibus menabrak pemotor yang tengah parkir membeli buah untuk kebutuhan berbuka puasa di pinggir jalan. Motor yang ditabrak ringsat, sementara minibus terbalik setelah menabrak gapura di areal pemakaman sekitaran lokasi kejadian. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Namun pengemudi minibus mengalami luka berat karena benturan. Sementara pengendara motor dan anak kecil yang diboncengnya mengalami luka ringan karena terkena serpihan motor. Diduga sementara pengemudi karena mengantuk. Akhirnya oleng ke kiri menabrak sepeda motor yang diparkirkan. Di dekat kios tukang buah, motor tersebut milik saudara Ipan dan anaknya. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Tasik Malaya Jawa Barat. Mereka yang terlibat kecelakaan telah bersepakat islah dengan ganti rugi motor baru. Tim Liputan, CNN Indonesia